Intro Nah, saudara sekalian Dari beberapa ayat tadi, kita sudah mendapatkan satu gambaran Bahwa kolbu itu adalah bukan segumpal daging Karena kolbu itu adalah perangkatan fisik yang tidak mungkin segumpal daging Apakah disini Nabi salah lho? Justru kita harus menentukan apa benar-benar dari Nabi Nah, coba kita lihat surat 10 ayat 15 Sebelum saya baca ini, jendengan yakin bahwa Nabi itu pasti paham tentang kolbu? Pasti paham kan? Coba kita lihat ya Dan ketika dianalisakan, kalau saya lebih cenderung tilawah itu menganalisa, bukan sekedar membaca Baca itu iro'ah Ketika di atas mereka, ayat-ayat kami yang menerangkan, yang nyata, yang jelas Berkata orang-orang tidak ada harapan pertemuan dengan kamu Maka Datanglah Al-Quran selain ini atau gantilah dia Suruh mendatangkan selain Al-Quran ini Atau gantilah dia Padahal ini waktu itu Nabi masih hidup Apalagi sekarang tidak ada yang begini banyak kan Terus kemudian Nabi suruh mengatakan Di sini tidak pantas bagiku mengganti apa-apa yang telah sampai pada diriku Bahwa yang aku ikuti, kecuali apa yang diwajikan kepada Nah jika itu ada kurung, ya itu Al-Quran, kan begitu Nah, andai kata ada orang yang nyuruh mengganti Nabi juga tidak berani Kenapa begitu? Aku cemas, aku khawatir, aku takut Kalau aku sampai melurhakai Tuhan Kepada seksaan hari yang besar nanti di kampung akhirat Saya tidak berani merubah-rubah Nah, maka Kalau misalnya ada keterangan Wah Nabi begini-begini, kita lihat dulu Di cross-check dengan Al-Quran, kan tidak catatan ya Mesti harus di Adakan penelitian ulang Jadi dengan lihat Surah 481 ya Ayat ini berlaku sampai sekarang, enggak? Pesertanya semakin banyak Nah, semakin banyak Kita lihat, 481 Mereka mengatakan taat Maka ketika mereka berada di belakang kamu Nah, ngarep ini tak akhirnya Setelah berada di belakang kamu Sebagian Sebagian dari mereka menyampaikan apa-apa yang tidak kamu katakan Nabi bilang begini Padahal sebenarnya enggak begitu Kemudian Nabi tidak disuruh untuk menyerang Berpalinglah dari mereka Nabi saja suruh berpaling Tapi kadang-kadang kita Sama-sama orang Islam malah nyerang sana Nyerang sini Kan enggak benar Nabi saja suruh berpaling Jelas-jelas itu Menyampaikan yang Nabi Enggak bilang begitu Kan berarti Mengkhianati Nabi Tetapi Nabi saja diberitakan Fa'ari tadu berpalinglah dari mereka Kemudian Wata wakal Allah Tawakal Wakilkan Serahkan kepada Allah sepenuhnya Kemudian Waka wabila wakilah Dan cukuplah nanti Allah yang akan mewakili Nah Kan berarti Kejadian seperti ini Berlaku dari dulu sekarang Dan seterusnya sampai sekarang itu saja Masih berlaku terus Dan nanti bisa lihat Surat kedua Tujuh sembilan Surat ketiga Tujuh lapan Dua tujuh sembilan itu penulis Tiga tujuh lapan itu penyampaian Ini kerjasama mungkin Waising menulis Habising menyampaikan Padahal Nabi enggak bilang begitu Nah Ketika kita tidak menjelajah Al-Quran Tidak mentadabur Al-Quran Tentu saja kita tidak tahu Berita-berita seperti ini Yang disampaikan Garwah ini dari Nabi Dari Nabi Dari Nabi Kutubo krosek dengan ayat-ayat Yang sumber aslinya Al-Quran itu seluruhnya adalah Perkataan Nabi Berupa wahyu Kita harus begitu Pemahamannya Tidak kan nanti kan jadi Keliru Berkepanjangan Disambung-sambung Terus menurut Padahal ternyata itu keliru Masih ada pertanyaan Kita lanjutkan ya Kita perhatikan Surat nomor 46 May 26 Al-Ahtof 4626 Dan sungguh kami tempatkan mereka Orang dulu Pada apa yang kami tempatkan kamu sekarang ini Yang kamu tempatkan dulu juga ditempatkan oleh mereka Misalnya Misalnya yang sekarang ini Berita ini untuk masa yang akan datang juga begitu Tempat ini dulu ditempatkan Orang-orang mereka dulu itu Terus kemudian kan Kami jadikan bagi mereka itu Sam'a, Absoron, Walafidah Pendengaran, Penglihatan, dan Mental Kemudian Kemudian Dengan ayat-ayat Allah Nah Dilingkapi Sam'a, Absoron, Walafidah Tapi ternyata Menentang ayat itu Tidak kepake Sam'a, Absoron, Walafidah Tidak bisa dipake Tidak bisa menolong kamu Tidak bisa membantu kamu Maksudnya gitu Ya Maka Logislah Bagi mereka itu Apa-apa yang Mereka itu telah Merolok-olokkan Ini mengolok-olok Ayat ini Bukan logis Tunggu menisiksa Ayat berikutnya Ini 26 27 Walakot ahlakna Ma Haulakum Minal Kuro Wassoropnal Ayatilah lakum Yarji Sungguh telah kami Binasakan Negeri-negeri Di sekelilingmu Kami binasakan Dibinasakan itu Habis loh ya Kami seksa itu Mungkin masih ada Kami binasakan Berarti habis Negeri-negeri Sekelilingmu Dan kami jelaskan Ayat-ayat itu Semoga mereka Kembali Ben sadar gitu Supaya kembali Kembali apa Kembali kepada Ayat-ayat Selama ini Meninggalkan Ayat-ayat Mengatakan Ya bukan Ayat ini Dari Nabi Ayat ini Dari Nabi Semua Tetapi Berupa Wahyu Sekali lagi Jangan mengatakan Al-Quran Bisa menerangkan Apa saja Surah 1689 Disana tengah-tengah Disana tengah-tengah Kami turun kitab Yang telah menerangkan Bagi tiap sesuatu 1689 Pada hari kami Bangkitkan Seorang pemberi bukti Dari kalangan mereka sendiri Ya Sebagai pemberi bukti Tadi ya Kemudian Wajib Nabika Saidan Al-Hadhan Juga kami datangkan Engkau Engkau Nabi Juga sebagai pemberi bukti Pada kaumnya Atau orang-orang itu Dan kami turunkan Kitab Yang telah menerangkan Bagi tiap sesuatu Dan kemudian Dan petunjuk Hutan Rahmatan Kasih sayang Husro itu kabar gembira Untuk orang-orang Masyid Kan berarti Al-Quran sudah menerangkan Setiap sesuatu Kalau belum bisa menerangkan Ya jangan mengatakan Al-Quran Gak bisa Kita yang belum bisa Ayatnya sudah bilang Menerangkan segala sesuatu Kok Kok dikatakan Gak bisa Al-Quran itu Sudah ada Sejak zaman Duhu kalah 26196 2124 4163 424 Ya 13 Banyak sekali Al-Quran sudah tertulis Pada kitab Orang-orang Zaman kurba kalah Gapong kiro-kiro Isi ini betul Nah sekarang Takwanya zaman Nabi Nuh Dengan takwa kita Beda gak? Ya pasti sama Surga ini Beda dengan surga kita Sama gak? Nah ini Surga ini Semuanya sama kok Soalnya Beda Gak bisa Lerung tau ganti Masa Beda Wah ini ada Serah terima Allah Yang belum pernah Ada Dan tidak pernah Ada Dan tidak Bakalan ada Kemudian coba Ayat yang ke-28 Jadi 48 Eh 46 28 Tadi kan 27 Sekarang 28 Walau Walau Nasorah Humul Ladina Tahadu Mindunila Kurbanan Alihah Bal Zaluan Hum Kenapa Tidak menolong Mereka Yang mereka Adakan Kurban Untuk Tuhan Selain Allah Dia berkurban Untuk selain Allah Disini kan Bahkan menyesatkan Dari mereka Bahkan menyesatkan Singbok Kurbani Dengan banyak Nari itu Malah menyesatkan Itulah kebohongan Mereka Dan apa-apa Yang telah mereka Adakan Nah saudara sekalian Dari Ayat-ayat yang Terdahulu Terkorelasi Kesana Kita secara Spontanitas Merujuk kesana Merujuk kesana Terkoneksi Dengan baik Jelas Saling menjelaskan Tidak ada yang bertentangan Orang-orang Zaman dulu Yang menentang Mara Rasul Yang menyampaikan Ayat-ayat itu Juga Mulai Sejak zaman Nabi Nuh Dan seterusnya Kemudian Allah Apa namanya Memberikan Seksaan Kepada mereka itu Tiap-tiap Kelompoknya Beda-beda Zaman Nabi Nuh Bumi kita Ditenggelamkan Zaman Nabi Hud Angin puting Beliung Tujuh malam Delapan hari Terus menerus Coba Sekarang ini Angin ini Baru hanya Berapa detik Itu sudah Teriak-teriak Ya Itu Tujuh malam Delapan hari Terus menerus Terus menerus Kan kita Beliu Nah terus kita Mau menghindari kemana Dalam rumahnya Masih rumahnya Rontok Kalau kita Di jalan Ya ditiup Angin itu Pasti Oleh karena itulah Saudara sekalian Bahwa Banyak sekali Informasi yang Allah jelaskan Bahwa tempat Yang kamu tempati Ini dulu Ya ditempati Orang-orang Kayak gitu Itu Gitu Gitu Allah kan Menjelaskan Begitu Tapi kadang-kadang Kita tidak Menyadari Karena hal-hal Seperti itu Telah banyak Yang kami Binasakan Nah coba Untuk lebih Jelasnya Ayat ini Kan sudah populer Bahwa Kolbu itu adalah Perangkat non-fisik Kita lihat Surat nomor 57 Ayat 16 Ya Al-Hatid Ayat 16 Ini bentuk pertanyaan Tapi sudah sejak Hampir 1500 tahun Yang lalu Sampai sekarang Pertanyaan yang Tidak membutuhkan Jawaban Tapi membutuhkan Pengertian Kesadaran kita Ya Alam yakni Niladina amanu Antah Sa'akulubuhum Li Zikrilah Bama nazala Minal hati Bukankah Sekarang ini Waktunya Bagi orang-orang Yang beriman itu Agar antah Sa'akulubuh Agar kusuk Kolbu mereka Maksudnya Kolbu Masih kusuk Kusuk ke livernya Atau jantungi Kan kolbunya kan Kusuk Fokus kepada Kolbu ini Kita hati akan Menjadi tenang Yang tadi Mau marah Gak jadi Penyakitnya Jantung Malah marah-marah Terus Gimana Nah Nah Supaya Kolbunya Kusuk Tadi Alam yakni Niladina amanu Antah Sa'akulubuh Lidikilah Dengan Dikir Untuk Dikir Kepada Allah Dikirinya itu Bama nazala Minal hati Dengan apa-apa Yang Allah Turunkan Secara hak itu Berarti dengan Ayat Al-Quran Terus Kemudian Allah Membuat Satu Perbandingan Walayakunu Kaladina Utul Kitabah Mengkobel Dan Jangan Seperti Kata-kata Jangan Seperti Masih Jangan Mengikuti Masih Jokoyo Jokoyo Menuling Walayakunu Kaladina Utul Kitabah Mengkobel Jangan Seperti Orang-orang Yang diberi Kitab Zaman Dahulu Atau Sebelumnya Telah panjang Waktu Atas Mereka Fakosat Kulubun Tapi Kolbunya Itu Keras Keras Itu Kan Bukan Wujudnya Sifat Daripi Lakunya Itu Keras Bahkan Surat Kedua Tujuh Jumat Orang Bani Surat Orang Batunya Hatinya Keras Seperti Batu Seperti Batu Atau Lebih Sangat Keras Keras Seperti Batu Atau Lebih Sangat Keras Jadi Orang-orang Zaman Waktunya Panjang Juga Diberi Kitab Tapi Kolbunya Keras Terus Kemudian Ditutup Dengan Mbak Sirumin Fasikun Kebanyakan Dari Mereka Itu Fasik Nah Saya Katakan Berkali-kali Orang Fasik Itu Orang Cerdas Tapi Cerdas Untuk Akala Kalah Untuk Belokkan Orang Itu Karena Dia Tahu Bahwa Itu Belok Tetapi Memang Dilakukan Sengaja Mata Namanya Fasik Kan Berarti Ini Lebih Jelas Bahwa Kolbu Itu Memang Bukan Berangkap Bisi Kemudian Lihat Surat 13 28 Tadi 57 16 13 28 28 Allah Adina Amanu Watat Ma'inu Kulu Bih Dik Lillah Alah Bih Dik Lahi Tad Ma'inu Kulu Orang 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 Yang Beriman Dan Kolbu Mereka Itu Menjadi Tentram Karena Dikir Kepada Allah Dengan Dikir Kepada Allah Alah Ketahu Bih Dik Lahi Tad Ma'inu Dengan Dikir Kepada Allah Hati Akan Tentram Jernain Enggak Percaya Orang Yang Punya Penyakit Jantung Suruh Dikir Rai Sotentram Itu Artinya Bapak Kolbu Itu Bukan Jantung Dan Juga Bukan Lever Lever Penyakit Lever Itu Beda Dengan Kolbu Tadi Kolbu Sombong Ini Dengi Yang Namanya Lever Ada Hepatitis A Hepatitis B Hb Sg 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 Kalau Jantung Coba Kita Lihat Surat Kedua 121 Ya Ini Ada Rakyat 2 121 Al-Ladina Atainahumul Kitabah Orang Orang Yang Diberikannya Kitab Kitab Taurat Injil Quran Sama Kitab Kemudian Yadlunahu Hakkotilawati Mereka Mentilawahnya Dengan Pentilawan Yang Logis Mentilawah Tidak logis Orangnya Tidak 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 Logis Tidak 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 Menjawab Pertanyaan Tapi Ada Juga Orang Yang Waktu itu Kita Dia Bila Gini Saya Itu Mondok Di Pondok Mesantren Ustadz Saya Lulusan Mesir Pertanyaan Saya Tidak Tulis Sampai Sekarang Itu Belum Ada Yang Bisa Menjawab Terus Sekarang Sudah Terjawab Semua Yang Jawab Ya Ayat Ayat Bapak Sampai Itu Padahal Saya Tidak Menjawab Pertanyaan Dia Katanya Sudah Terjawab Nah Ini Berarti Orang Yang Men Mentilawah Ayat Itu Dengan Pentilawan Yang Yang Logis Artinya Logika Kita Bisa Terima Maka Ula Ikayu Inu Nabi Itulah Yang Beriman Bingannya Sekarang Saya Tanya Sekali Lagi Pernah Kapan Jendengan Sebelum Ketemu Kajian Kita Ini Ada Pertanyaan Di Dalam Hati Loh Masuk Islam Kayak Gini Pernah Gitu Gak Terus Bisa Terjawab Loh Gak Artinya Bisa Dijawab Ketika Ada Pertanyaan Begitu Sekarang Saya Waktu Dulu Masuk Islam Bukan Ini Saya Dulu Juga Punya Pertanyaan Begitu Maka Saya Mencoba Untuk Pengkasihan Itu Harus Mengikuti Millenial Saya Enggak Bicara Pahala Pahala Itu Enggak Usah Dibicarakan Disini Sudah Ada Alam Merekam Merekam Secara Otomatis Disisi Ada Master File Surat 2362 Disini 83 789 18 19 20 Diberikan Dalam Berbukan Surat 17 13 14 Selama ini kan Wah Malaika Nyatut Nyatut Gustialah Kalahkan Ruang Kita punya kantor Di sana Di sana Di sentralnya Di sini Sudah bisa melihat Di sana Semua Allah Allah Itu ketika Di atas Aras Di sana Ada Master File Sudah bisa Nyorot Seluruh Dimensi Di jagad Raja Isinya Apapun Yang kamu Lakukan Itu Sudah Allah Tahu Semua Bahkan Yang lebih Kecil Dari Atom Allah Tahu Tuhan 10 61 Dan tidaklah Kamu Dalam Kesibukan Dan tidak Juga Kamu Menganalisa Daripadanya Quran Terus Kemudian Dan tidaklah Melakukan Sesuatu Perbuatan Kecuali Kami Bersama Kamu Sebagai Penyaksi Tidak Tufidu Nabi Ketika Kamu Melakukan Padanya Di sini Dan tidaklah Terlepas Dari Tuhan Seberat Daroh Daroh Itu Sekarang Dihartikan Atom Bilarti Baik Di Bumi Dan Tidak Bola Di Angkasa Raya Sana Tidak Yang Lebih Kecil Dari Itu Berarti Ada Yang Lebih Kecil Dari Atom Dan Tidak Lebih Kecil Dari Itu Tidak Lebih Kecil Dari Daroh Tadi Walah Baro Dan Juga Yang Lebih Besar Ilah Kitab Bimubin Kecuali Ada Dalam Ketetapan Yang Nyata Berarti Yang Lebih Kecil Dari Atom Itu Ada Ayatnya Ternyata Inti Atom Namanya Proton Berarti Allah Itu Apapun Yang Dilakukan Tapi Di Dalam Ayat Ini Yang Dagaris Bawahi Besar Itu Hanya Ketika Kamu Menganalisa Al-Quran Kalau yang lainnya Mengerjakan sesuatu Cuma diomongi aja Tapi Menganalisa Al-Quran Dijelaskan dengan tegas Karena Bobotnya berbeda Misalnya Menganalisa Al-Quran Dengan Bisa Bekerja Yang Bikin Jalan Toko-toko Tuko-tuk 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 Itu kan Juga Mengerjakan Sesuatu Tetapi Yang Menganalisa Al-Quran Dijelaskan Dengan jelas Allah Tahu Semuanya Semuanya Terekam Dengan jelas Nah Sudah sekalian Dari beberapa Ayat yang tadi Bisa kita pahami Tentang kolbu ya Nanti Untuk Pertemuan berikutnya Akan kami Lanjutkan Dan Juga Akan sedikit Kami jelaskan Secara Singkat Tentang Ini ya Tentang kolbu itu tadi Kolbu itu bisa sakit Bisa buta Nanti juga Akan kita bahas Pada pertemuan berikutnya Karena kita Mengingat waktu Terus nanti Kita lanjutkan juga Sekilas Memang pelajari hati Luran itu seperti apa Dari sekalian Oleh karena Kita dikejar oleh waktu Pertemuan kali ini Cukup sekian dulu Semoga Memberikan Sakrala pandang Bagi kita yang Jauh tentang kolbu Sehingga kita Mengerti hakikat Yang harus kita Lakukan Marilah kita tutup Pertemuan dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.